Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ruang Belajar Nana CL Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi Media Pembelajaran SD dengan tema Merancang Media Pembelajaran SD Silahkan disimak materinya Semoga materi yang diberikan hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan kalian semua tentunya Ada pun standar kompetensi Untuk materi hari ini adalah Kalian mampu menganalisis Dan memahami pengembangan Dan juga aplikasi media pembelajaran Kemudian Untuk kompetensi dasar Yang pertama adalah Kalian memahami dan mampu Merancang media pembelajaran SD Lalu yang kedua Memahami dan mampu Memproduksi media pembelajaran Dan yang ketiga Terampil mengaplikasikan Media dalam pembelajaran Pada intinya Yang kita pelajari Pada materi ini ada tiga Yang pertama adalah Merancang media Yang kedua produksi media Dan yang ketiga adalah Aplikasi media dalam pembelajaran Jadi pertama-tama kita bisa dulu Merancang medianya Setelah bisa merancang Baru kita produksi Atau kita bikin medianya Dan kalau sudah selesai dibikin Ada medianya Kita aplikasikan dalam pembelajaran Oke Untuk lebih jelasnya Mari kita simak bersama-sama Oke Submateri yang pertama adalah Merancang media Langkahnya terbagi menjadi dua Yaitu penyusunan Rancangan media Dan juga penulisan Naskah media Penyusunan rancangan media Terdiri dari Analisis kebutuhan Dan karakteristik siswa Perumusan tujuan Dan pengembangan Materi pembelajaran Lalu untuk penulisan Naskah media Yang pertama kita harus tahu dulu Definisi dari naskah media Jika sudah Maka kita bisa membuat treatment Sebelum melakukan penulisan naskah Jadi Awalnya Itu seharusnya treatment dulu Baru kita melakukan penulisan naskah Baik itu naskah audio Film bingkai Maupun film dan video Untuk penyusunan rancangan media Nah ini pengembangan media Pembelajaran menurut Arief S. Sadiman Itu ada enam Yang pertama adalah Menganalisis kebutuhan Dan karakteristik siswa Yang kedua Yang kedua Merumuskan tujuan instruksional Dengan operasional dan khas Yang ketiga Merumuskan butir-butir materi Secara terperinci Yang mendukung tercapainya tujuan Lalu yang keempat Mengembangkan alat pengukur keberhasilan Lima Menulis naskah media Dan enam Mengadakan tes dan repisi Sebelum merancang media pembelajaran Terlebih dahulu Kita harus menganalisis Kebutuhan media pembelajaran Dan juga karakteristik siswa Agar Pembelajaran Tujuan pembelajaran Yang kita inginkan itu Dapat tercapai Atau terlaksana Nah ini adalah Contoh gambaran dari Matrix analisis kebutuhan media Nah untuk melakukan analisisnya Kita list dulu Kompatrisi desernya E-indikatornya Materi pokok Pengalaman belajar Serta deskripsi media Nah deskripsi media Berisi nama alat Kegunaan Cara menggunakan Cara membuat Serta bahan dan alat Nah selanjutnya Cara mengidentifikasi Perilaku dan karakteristik Peserta didik Perilaku awal peserta didik Itu dapat diketahui Dengan memberikan Pre-testing Yakni Tes awal Yang dilakukan Sebelum dimulai Pembelajaran Untuk menguji Entry behavior Atau kemampuan awal Peserta didik Berkenaan dengan Tujuan pembelajaran tertentu Yang harus dikuasai Peserta didik Pemberian tes indari Tingkat bawah Atau tes Yang berkaitan Dengan materi ajar Sesuai dengan Panduan kurikulum Sedangkan minat Motivasi Kemampuan berpikir Gaya belajar Dan lain-lainnya Dapat dilakukan Dengan Bantuan tes baku Yang telah dirancang Oleh para ahli Untuk mengetahui Karakteris awal Peserta didik Selain melalui tes Juga dapat dilakukan Dengan pemberikan Kuesioner Interview Maupun observasi Untuk mengukur Apakah Peserta didik Akan mampu Mencapai tujuan Belajarnya atau tidak Sampai dimana Minat peserta didik Terhadap pelajaran Yang akan dipelajari Jadi tujuan dari Mengetahui karakteris Awal peserta didik Itu adalah Mengukur Apakah mereka Mampu mencapai Tujuan pelajarnya Atau tidak Serta Minat mereka Dalam pembelajaran Kemudian manfaat Mengidentifikasi Perilaku dan Karakteristik Peserta didik Ini Bisa Mengetahui Kualitas Peseorangan Dan juga dapat Mengembangkan Sistem instruksional Selanjutnya Perumusan tujuan Tujuan adalah Acuan Ketika mengukur Apakah tindakan kita Sudah benar Atau salah Ketentuan yang Perlu diingat Untuk dapat Merumuskan tujuan Pembelajaran Dengan baik Yaitu Satu Tujuan pembelajaran Harus berorientasi Kepada siswa Jadi ingat Orientasinya itu Kepada siswa Bukan kepada guru Lalu Tujuan harus Dinyatakan dengan Kata kerja Operasional Lalu Perumusan tujuan Disesuaikan dengan Standar kompetensi Dan juga kompetensi Dasar Dalam pembelajaran Perumusan tujuan Instruksional Yang lengkap Mempunyai Empat unsur Yaitu ABCD A-nya audience B-nya B-nya Condition Dan D-nya Adalah Degree Audience Dalam Sebuah Tujuan Instruksional Harus jelas Siapa Sasaran Didik Kita Jadi Dalam Membuat media Kita harus tahu Siapa Sasaran Didik Kita Kemudian B-H-pior Adalah Tujuan Itu harus Menyatakan Dengan jelas Perilaku Apa Yang diharapkan Dapat Dilakukan Siswa Pada akhir Kegiatan Pembelajaran Kemudian Yang C-Condition Tujuan Itu harus Secara jelas Menyebutkan Dalam Kondisi Yang bagaimana Siswa Diharapkan Dapat Mendemonstrasikan Kemampuannya Atau Keterampilannya Sedangkan D- atau Degree Itu Tujuan Harus Secara jelas Menyebutkan Tingkat Keberhasilan Yang diharapkan Dapat Dicapai Oleh Siswa Jadi A- itu Audience Itu adalah Peserta Didik Sasaran Didik BHPR Itu adalah Perilaku Condition Itu Kondisi Siswa Yang diharapkan Lalu Degree Itu adalah Tingkat Keberhasilannya Selanjutnya Pengembangan Materi Pembelajaran Materi Pembelajaran Atau Instructional Materials Adalah Bahan Yang Diperlukan Untuk Membentukan Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Yang harus Dikuasai Peserta Didik Dalam Rangka Memenuhi Standar Kompetensi Yang Ditetapkan Materi Pembelajaran Menempatkan Posisi Yang Sangat Penting Dari Keseluruhan Kurikulum Yang Harus Dipersiapkan Agar Pelaksanaan Pembelajaran Dapat Mencapai Sasaran Lalu Materi Yang Dipilih Itu Kegiatan Pembelajaran Hendaknya Materi Yang Benar-benar Menunjang Tercapainya Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Selanjutnya Jenis-jenis Materi Pembelajaran Ada Materi Fakta Materi Konsep Materi Prinsip Materi Prosedur Dan Materi Sikap Prinsip Prinsip Pengembangan Materi Pembelajaran Ada Tiga Prinsip Relevansi Konsistensi Dan Kecukupan Lalu Permesan Alat Pengukur Keberhasilan Untuk Mengkaji Apakah Tujuan Pembelajaran Dapat Tercapai Atau Tidak Diperlukan Sebuah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Keberhasilan Siswa Dan Kegiatan Pembelajaran Alat Ukur Dirancang Dan Dikembangkan Sebelum Naskah Program Media Ditulis Atau Sebelum Kegiatan Pembelajaran Dilaksanakan Alat Ukur Harus Dikembangkan Sesuai Dengan Tujuan Yang Akan Dicapai Dan Pokok-pokok Materi Pembelajarannya Akan Disajikan Kepada Siswa Adapun Hal Yang Diukur Adalah Kemampuan Keterampilan Atau Sikap Siswa Naskah Media Adalah Bentuk Penyajian Materi Pembelajaran Melalui Media Rancangan Yang Merupakan Penjabaran Dari Pokok-pokok Materi Yang Telah Disusun Secara Baik Supaya Materi Pembelajaran Itu Dapat Disampaikan Melalui Media Maka Materi Tersebut Perlu Dituangkan Dengan Lem Tulisan Atau Gambar Yang Kita Sebut Sebagai Naskah Program Media Naskah Program Media Maksudnya Adalah Sebagai Penuntut Kita Dalam Memproduksi Media Artinya Menjadi Penuntut Kita Dalam Mengambil Gambar Dan Merekam Suara Karena Naskah Ini Berisi Urutan Gambar Dan Grafis Yang Perlu Diambil Oleh Kamera Atau Bunyi Dan Suara Yang Harus Direkam Oke Pertama Yang Kita Buat Sebelum Menulis Naskah Media Itu Adalah Treatment Treatment Adalah Urayan Berbentuk Esai Yang Menggambarkan Alur Penyajian Atau Suatu Program Media Pembelajaran Treatment Sepatutnya Dibuat Sebelum Naskah Ditulis Treatment Dapat Memberikan Gambaran Tentang Urutan Visual Yang Akan Nampak Pada Media Serta Narasi Atau Percakapan Yang Akan Menyertai Gambar Tersebut Apabila Musik Dan Efek Suara Akan Digunakan Hal Tersebut Akan Tergambar Juga Dalam Treatment Setelah Membuat Treatment Maka Kita Sudah Bisa Mulai Menulis Naskah Yang Pertama Penulisan Naskah Audio Media Audio Adalah Sebuah Media Yang Hanya Mengandalkan Bunyi Suara Untuk Menyampaikan Informasi Dan Pesan Program Audio Ini Dapat Menjadi Indah Dan Menarik Karena Dapat Menimbulkan Daya Pantasi Para Pendengarnya Media Audio Meliputi Radio Kaset Audio Dan Laboratorium Bahasa Ini Hanya Contohnya Tiga Saja Masih Banyak Media Audio Yang Lain Petunjuk Yang Perlu Kita Ikuti Dalam Menulis Naskah Program Audio Adalah Bahasa Musik Dalam Program Audio Dan Beberapa Istilah Yang Sering Digunakan Dalam Naskah Beberapa Istilah Yang Sering Digunakan Dalam Naskah Misalnya Announcer Atau Penyiar Lalu Ada Narator Musik Sound Effect Pet In Pet Out Off Mic Cross Pet Musik In Up Down Out Musik In Up Down Under Serta Musik Itu Sendiri Untuk Bahasa Sebaiknya Media Audio Menggunakan Bahasa Percakapan Bukan Bahasa Tulis Sedapat Mungkin Kalimat Tunggal Dianjurkan Untuk Menggunakan Bahasa Sehari Hari Menarik Dan Mudah Ditangkap Serta Yang Paling Penting Sesuai Kaidah Bahasa Indonesia Lalu Musik Dalam Program Audio Musik-musik Yang Utama Adalah Menciptakan Suasana Sehingga Musik Perlu Dipilih Dengan Hati-hati Jenis Musik Yang Bisa Digunakan Adalah Musik Tema Musik Transisi Musik Jembatan Atau Bridge Kemudian Musik Latar Belakang Musik Smash Serta Keterbatasan Daya Konsentrasi Penulisan Naskah Jenis Kedua Dala Film Bingkai Dapat Disampaikan Melalui Dua Saluran Yaitu Audio Dan Visual Serta Tidak Diperlukan Narasi Atau Percakapan Yang Panjang Pertunjuk Tambahan Dalam Penulisan Naskah Film Bingkai Yang Pertama Adalah Pesan Yang Disampaikan Dalam Bentuk Visual Bahasa Lisan Bukan Bahasa Tulisan Jadi Yang Digunakan Disini Adalah Bahasa Lisan Bukan Bahasa Tulisan Fungsi Musik Berbeda Dengan Fungsi Selanjutnya Adalah Penulisan Naskah Film Dan Video Serangka Integiatan Produksi Media Melalui Tahapan Perencanaan Dan Desain Pengembangan Serta Evaluasi Penulisan Naskah Film Dan Video Melalui Tahapan Sinopsis Treatment Storyboard Script Serta Skenario Selan Selanjutnya Produksi Media Produksi Media Ini Terdiri Dari Produksi Audio Dan Produksi Film Bingkai Untuk Produksi Audio Itu Kita Memerlukan Studio Produksi Jadi Program audio Direkam Di dalam Studio Produksi Atau Sering Disebut Studio Rekaman Lalu Kita Lakukan Pembagian Tugas Dalam Produksi Siapa Yang Bertugas Sebagai Setradara Kerabat Kerja Dan Juga Pemain Jika Sudah Maka Kita Bisa Melanjutkan Dengan Pelaksanaan Produksi Ada Punah Langkah-langkah Dalam Pelaksanaan Produksi Di Antaranya Yang Pertama Setradara Datang Lebih Awal Dan Mengajak Studio Lalu Setradara Menyambut Dengan Ramah Pemain Yang Sudah Hadir Selanjutnya Setelah Pemain Lengkap Setradara Segera Memimpin Latihan Lalu Tiap Pemain Membaca Bagian Masing-masing Sesuai Dengan Urutan Naskah Setelah Selesai Latihan Pemain Dipersilahkan Masuk Ke Studio Setradara Dan Kelapet Kerja Ada Di Ruang Kontrol Setradara Memberi Petunjuk Tanda-tanda Yang Digunakan Dalam Memimpin Produksi Pemain Dites Suaranya Di Depan Mikrofon Secara Bergantian Semua Pihak Siap Untuk Melakukan Latihan Basah Lalu Setelah Latihan Berjalan Baik Rekaman Segera Dilaksanakan Lalu Untuk Produksi Film Bingkai Jenisnya Produksi Visual Dan Produksi Audio Alat Yang Diperlukan Yaitu Kamera Film Copy Stand Alat Perekam Audio Kerabat Kerja Terdiri Dari Setradara Juru Kamera Grafik Artif Operator Dan Juga Pemain Untuk Untuk Pelaksanaan Produksi Ada Beberapa Hal Penting Yang Harus Diperhatikan Dalam Melaksanakan Produksi Film Bingkai Yang Pertama Lensa Kamera Yang Dipakai Itu Harus Ditambah Dengan Lensa Close Up Dan Dapat Pula Menggunakan Lensa Makro Lalu Yang Kedua Gambar Grafis Yang Di Potret Dapat Diletakkan Di Atas Meja Di Kiri Dan Di Kanan Gambar Perlu Dipasang Dua Buah Lampu Yang Mempunyai Reflektor Lalu Yang Ketiga Sebelum Mengambil Gambar Perlu Diingat Bahwa Diapragma Kamera Perlu Diatur Keempat Dalam Memotret Film Bingkai Diapragma Harus Diperbesar Setengah Stop Kelima Untuk Mengambil Benda Orang Atau Peristiwa Yang Penting Yang Pengambilannya Yang Suka Diulangi Lagi Enam Struktura Dara Bersama Kerabat Dengan Baik Dan Yang Ketujuh Setelah Pengambilan Gambar Selesai Film Tersebut Perlu Segera Dibawa Ke Laboratorium Film Untuk Dikembangkan Atau Develop Proses Jika Sudah Kita Laksanakan Lagi Editing Film Bingkai Jadi Setelah Dilakukan Pengembangan Film Tersebut Perlu Diedit Editing Dilakukan Dengan Menggunakan Meja Editing Meja Editing Adalah Sebuah Meja Yang Bagian Atas Dibuat Dari Plastik Buram Bentuk Meja Seperti Lampu Neon Di bawah Meja Dipasang Lampu Yang Cukup Terang Sehingga Kalau Lampu Dinyalakan Bagian Atas Meja Itu Akan Menjadi Terang Di Atas Meja Itu Juga Diletakkan Sebuah Papan Plastik Yang Dipasang Miring Kira-kira Membuat Sudut 120 Derajat Dengan Bagian Atas Meja Papan Plastik Ini Dibuat Dari Bahan Yang Sama Seperti Bagian Atas Meja Tadi Di Bagian Belakang Plastik Dipasang Lampu Yang Cukup Terang Pada Permukaan Papan Plastik Miring Ini Diletakkan Sekat-Sekat Memanjang Tempat Meletakkan Film Supaya Tidak Jatuh Film Yang Selesai Dikembangkan Dipotong-potong Dan Diletakkan Di Atas Meja Jika Lampu Dinyalakan Kita Dapat Dijajar-jajar Di Atas Meja Kita Dapat Membandingkannya Dengan Mudah Dan Dapat Memilih Gambar Yang Paling Baik Kalau Sudah Selesai Maka Film Bisa Diberi Bingkai Supaya Mudah Diproyeksikan Ke Layar Jadi Fungsi Bingkai Ini Adalah Mempermudah Pemproyeksian Ke Layar Selanjutnya Adalah Merekam Narasi Narasi Musik Dan Sound Epek Pada Program Film Bingkai Harus Sesuai Dengan Visual Oleh Karena Itu Dalam Merekam Bagian Audio Dari Program Film Bingkai Urutan Visual Itu Harus Disesuaikan Untuk Materi Yang Terakhir Yaitu Aplikasi Media Dalam Pembelajaran Terdiri Dari Tahap-tahap Aplikasi Pola Pemanfaatan Dan Strategi Pemanfaatan Yang pertama Adalah Tahap Aplikasi Terdiri Dari Analisis Kebutuhan Analisis Pekerjaan Atau Keterampilan Menulis Tujuan Desain Pembelajaran Pengembangan Bahan Pelaksanaan Dan Evaluasi Tahapan Aspek Yang diperlukan Guru Sebelum Mengaplikasikan Media Antara Lain Relepansi Media Dengan Isi Dan Tujuan Pembelajaran Yang kedua Kesesuaian Desain Media Dengan Strategi Pembelajaran Ketiga Keterampilan Guru Mengoperasionalkan Empat Kesesuaian Dengan Psikologis Dan Psikologi Anak Didik Lima Menarik Dan Membangkitkan Motivasi Siswa Untuk Belajar Enak Praktis Dan Fleksibel Dan Yang terakhir Adalah Bisa Dikembangkan Lalu Untuk Pola Pemanfaatan Ada Beberapa Pola Pemanfaatan Media Pembelajaran Yang dapat Dilakukan Yang pertama Adalah Pemanfaatan Media Dalam Situasi Kelas Yang kedua Pemanfaatan Media Di luar Situasi Kelas Dan Yang ketiga Pemanfaatan Media Secara Perorangan Kelompok Atau Masal Selanjutnya Strategi Pemanfaatan Supaya Media Dapat Digunakan Secara Efektif Dan Efesien Ada Tiga Langkah Utama Yang Perlu Diikuti Yaitu Persiapan Sebelum Menggunakan Media Yang kedua Kegiatan Selama Menggunakan Media Dan Kegiatan Tindak Lanjut Sekian Sekian Materi Hari Ini Nah Ini Ada Referensi Utama Dalam Pembuatan Materi Ini Adalah Buku Pengembangan Media Dan Sumber Pembelajaran Karangan Dr. H.M. Muspikun MPD Nah Selain Dari Buku Ini Juga Materinya Diperoleh Dari Berbagai Referensi Tambahan Dari Internet Terima Makasih Sekian Materi Hari Ini Ingat Terus Kejarlah Pendidikan Kerjarlah Kelas Semua Meski Datang Terlambat